Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau pada video kali ini Bang hapingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung ya ini adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G RAM 8 internal 256 GB warnanya graphic ya teman-teman seperti abu-abu tua gini kelengkapannya fullset original ya niris misalnya ini nanti kita lihat kelengkapannya ya kabel sih ya harganya Bang HP info dulu ini supaya teman-teman enggak penasaran berapa ya sebut di awal atau di akhir di awal aja ya 6950 teman-teman Hai 6 juta 950 langsung aja kita review dari bagian fisiknya terlebih dahulu ya di bagian belakang ini backgroundnya ada lecet ya P bukan pecah detak lecet ini ya ini sudut kirinya ini aman ya enggak ada masalah bagian sini oke mulus doff ya bahannya gini keset bagian atas ini juga sama ada lecet tuh ya di bagian back cover atau backdoor ya disebut ya sebelah kiri ini aman enggak ada lecet untuk kaca kamera ini masih oke semua enggak ada lecet ya ada tiga dan lampu flash lanjut kita mulai di bagian bezel tempat sim cardnya sini dual sim ya dual sim card port charger lubang speaker masih bagus sudut pertama ini adalah cet ya cet kelupas teman-teman bisa lihat di sini kecil-kecil deh dan juga bulat di sini tuh dan dan alus ya kecil ini lecetnya banyak nih kecil-kecil nih sudut pertama itu sisi panjang kita mulai dari sini yang sebelah kanan oke ya tombol power dan volume masih bagus sudut kedua ini ada dan juga nih lecet juga tuh bulat seperti ini Hai ke ini kecil bulat kecil ini masih oke lah kecil ini lecet juga ya hitungannya bagian atas mulus sudut ketiga sama ini ada dan lagi bulatnya ya kalau ini tadi di bagian backdoor yang udah kita bahas ya di awal ini masuknya ke backdoor kan di bezel yang ini bezel yang putih lecetnya tuh dan sini ada titik-titik nih lanjut lagi di sisi panjang yang sebelah kiri masih oke enggak ada lagi lecet di sini tuh ya kelihatan temen-temen tapi ini enggak kena di layar ini di bezelnya aja oke sudut terakhir di sudut tempat ini tadi yang bagian backdoor nya ya oke sekarang yang fisiknya ya ini lecet juga tuh dan yang ini kecil di depan jadi keempat sudutnya ada lecet memang lucu juga Bang hampir lihat di kelengkapan itu isinya ini ada kabel sama ada notanya notanya itu dia baru di bulan apa ya akhir DC eh akhir 2022 lah coba ntar kita lihat lagi ya soalnya perinnya kecil-kecil banget tapi untuk fisiknya ini udah banyak lecet jadi sebenarnya usianya masih muda unit ini dari umur ya umur pemakaian muda tapi orangnya sering gelut kali di sini ya bahasa Sundanya gelut berantem Aduh lucu emang nih ya begitulah adanya makanya harganya menyesuaikan untuk layar Insya Allah masih bagus sudut-sudutnya aman bahwa lihat ya Oke tuh kelihatannya masih bagus kamera selfie juga aman enggak ada lecet sebelah kiri juga masih bagus jadi untuk layarnya ini aman tinggal pakai mau dipakai boleh mau dipakai nanti gorex seperti hidrogel juga lebih aman fingerprint dulu fingerprint Oke sama VSA ini gambar-gambar kebuka dulu nih setelah udah kebuka udah gini kita cek nfc-nya temen-temen Oke Oh iya kalau ada yang kenal ya ini bukan wibu-ibu nih Bang tapi jangan dianggap ibu-ibu ini sih kalau ada kenal aja ini Kakashi ya kalau nggak salah namanya ini Son Goku menang siapa kalau bertarung nah bolehlah ditulis di kolom komentar siapa tahu aja iseng-iseng iseng-iseng Oke ime-nya yang berminat ini 3019 jadi Kakashi Son Goku nih 3019 ini RR ya jadi resmi scene Indonesia teman-teman bisa lihat di sini 3019 tuh oke sesuai ya 8256 graphic disori-nya kayak gini Hai dibuat di Cikarang tuh kalau pabriknya sebelah mana Bang apa juga belum pernah diundang ya jadi enggak tahu yang sebelah mananya Bang apa dikasih garansi juga ya personal selama tujari jangan jatuh masukkan air tuh ini aja produksinya bulan 11 notanya kalau nggak sabar berarti bulan 12 ya 2012 masih mudah banget sekitar sebulanan ya lu mantep padahal ini nih kalau perfect mah Bang Bang Ape jual 773 kali ya ini layarnya tapi aman enggak ada penyakit layar deh masih baru temen-temen Oh si oke warna hijau juga aman warna merah gini masih bagus juga tuh receiver kencang ya suaranya enggak ada masalah getra normal kamera belakang ini dan solo kalau Bang Ape masih ada bonus casing Bang Ape kasih ya buat ngebantung lindungin lagi yang casing bening lah yang biasa gitu temen-temen lumayan nih mode lebar sama yang zoomnya nih bagus dari jauh ya supaya dapat fokusnya kita jauhin dulu ya kalau deket dia malah kurang bagus sip jadi kameranya aman terus untuk touchscreen kita sentuh ini layarnya banyaknya flat aja untuk ukurannya Bang Ape lupa yang jelas untuk FE ini di seri S21 itu lebih layarnya lebih besar dari S21 reguler tapi lebih kecil dari S21 plus udah gitu ya touch screen oke dengan speaker dengeran ya stereo speaker bawa oke speaker atas juga sama enggak ada masalah enggak ada yang sembar tersebut ke tombol-tombol-tombol masih empuk ya nyaman kamera selfie-nya oke bagus grip sensornya Hai berfungsi bagian hitam pekat ya pakai air panel AMOLED soalnya itu untuk hardwarenya sekarang kita beralih ke software perangkat lunaknya Android 13 One UI 5.0 terbaru ya informasi baterainya 4500 mAh untuk RAM dan internalnya ini yang 8.256 sekarang tuh udah di Samsung yang Android 13 One UI 5.0 ada apa namanya RAM plusnya ya teman-teman bisa 246 atau 8 GB di itu Hai sama untuk refresh rate ya tingginya tinggi bedanya dengan yang reguler atau plus itu yang adaptif kalau ini tinggi jadi masih belum otomatis Hai itu sih untuk charger bisa 15watt 25watt atau wireless charger wireless charging gitu kali ya bahasa Inggrisnya udah itu aja sih teman-teman ya yang sebagi review jadi untuk foto maksimal zoomnya sampai 30 30 30 kali videonya Ultra HD 60 untuk maksimalnya tapi udah ada rekaman ganda ya atau mode sutradara bisa sip ini udah sekarang kita lihat ini isinya disini pinggirin dulu sedesim injektor okelah nih tadi Bang HP udah intip ya ini kabel dan buku panduan ya ini nih sebenarnya yang kita sayangkan ya memang ini kurang gitu jelas ya tapi sepulang tahun bapak ini bulan 12 2022 nih tanggalnya nggak tahu nih berapa nih apa sembilan apa dua sembilan gitu ini terus ini harga barunya berapa nih banget juga nggak gitu kelihatan ya rapet-rapet ya cuman kalau ngeliat di sini sih kayak 899 gitu ya jadi ini masih tergolong muda banget umurnya cuman yang pakainya gitu gelut bahasa sininya lecet-lecet ya tapi untuk fungsi aman temen-temen ya tinggal di casingin aja cakep lagi sih itu aja tata cara pembeliannya mumpung lagi ada stok Bang HP tinggal sini yang belum direkam tuh ini ini insya Allah nanti hari ini ya mudah-mudahan keburu jadi besok mungkin ini nih udah ini udah direkam semua udah direview ya WhatsApp disini tata cara pembeliannya COD Kuma Bang HP waktu menyesuaikan ya jangan jam 12 malam ya Bang HP udah tidur takutnya di istirahat transfer langsung kalau udah percaya kalau belum percaya pakai aja Tokopedia Shopee cuman administrasi sekarang udah naik ya jadi menyesuaikan persentase kenaikan biaya adminnya itu aja eh apalagi ya ya itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh